Dalam persidangan terdakwa penerima gratifikasi Sutan Batu Gana melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim menghadirkan mantan ketua KPK Abraham Samad. Kehadiran Abraham Samad akan menguatkan pembelaan Sutan Batu Gana. Menanggapi permintaan kuasa hukum Sutan Batu Gana untuk menghadirkan mantan ketua KPK Abraham Samad, Hakim Ketua Arta Teresia mempersilahkan untuk dihadirkan. Selama hal itu dapat menguatkan pembelaan. Terkait dengan permohonan kuasa hukumnya itu kehadiran Abraham Samad berkaitan dengan alasan KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka. Selain itu terkait dengan laporan Rudy Rubian Dini kepada Abraham sebelum Rudy Rubian Dini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lagi-lagi bangsa Indonesia yang menganggap bahwa Abraham Samad itu penting untuk pembelaan, silakan hadirkan. Diberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat umum. Begini loh, kan kemarin ada Pak Rudy sebut-sebut Pak Abraham ketika beliau sebelum menjadi tersangka, dia melaporkan kan apa yang terjadi yang dialaminya tentang hal-hal orang memberi ini macam-macam gitu kan. Macam-macam lah, mungkin itu kan kemarin beliau sampaikan, saya ketemu Pak Abraham. Semestinya kalau ketemu Pak Abraham itu kan sudah diantisipasi dong, kalau malah dijerat. Terima kasih telah menonton!